Agus Gemoi TikToker viral disomasi partah gegara cabut stiker calon legislatif, caleg, yang dipasang dirumahnya. Ya, TikToker bernama Agus Gemoi mengaku mendapat somasi dari tim sukses partai karena videonya mencopot stiker caleg yang dipasang dirumahnya viral. Saya mendapatkan surat somasi, terkait viralnya video TikTok yang berisi penempalan stiker caleg tanpa izin oleh salah satu tim ses caleg saya dianggap membuat narasi hoaks dan narasi yang menyudutkan pihak tersebut, ucap Agus sambil memegang lembaran kertas yang diduga surat somasi. Dikutip dari TikTok Agus Gemoi, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam video terbaru tampak Agus Gemoi meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. Dia kemudian bertanya mengenai apakah tindakannya sebagai rakyat yang menyuarakan protes terhadap penempelan stiker caleg tanpa izin di rumah pribadinya adalah kesalahan. Agus Gemoi merasa keberatan dengan tindakan tersebut dan menganggap bahwa dirinya sebagai warga hanya mengekspresikan haknya untuk melaporkan ketidaknyamanan. Sesuai isi surat somasi tersebut, saya diminta untuk melakukan permohonan maaf dan klarifikasi secara terbuka. Baik saya Agus Gemoi meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang saya lakukan. Sambungnya tak hanya itu saja, pihak yang merasa dirugikan juga meminta video tentang penempelan stiker caleg untuk segera di-take down atau dihapus jika tidak ia akan dibawa ke jalur hukum. Video yang berdurasi pukul 2.17 menit itu diakhiri dengan permintaan Agus kepada Presiden Jokowi untuk melindunginya jika kasus tersebut berbuntut panjang. Bapak Presiden Jokowi saya rakyat kecil pak, saya hanya ingin menyuarakan keresahan saya, katanya. Jika perbuatan saya ini salah saya minta maaf pak, dan saya mohon perlindungannya pak. Terima kasih. Pungkas Agus